Jalur di Jawa Tengah, kita ke Glenn yang ada di Gerbang Tol Banyumanik. Glenn selamat pagi, bagaimana situasi pagi hari ini di sana? Jumlah kendaraan di H plus 4 lebaran ini sudah semakin menurun. Kami pantau di pagi hari ini memang tidak ada antrian di Gerbang Tol Banyumanik yang merupakan pintu masuk dari Kota Semarang dari kendaraan yang berasal dari timur Pulau Jawa. Dan untuk pada pagi hari ini kendaraan memang asal Jakarta dan juga sejumlah truk yang sudah mulai beroperasi ini tampak mendominasi di Gerbang Tol Banyumanik untuk mengarah ke Kota Semarang dan juga tadi berdasarkan pantauan kami di CCTV yang terpasang di pos pantau Banyumanik untuk ruas Tol Solo Semarang ini juga tampak sepi, kendaraan bisa melaju di kecepatan kurang lebih 100 km per jam. Nah kalau kita bicara data, dengan pagi hari ini ada 3.200 kendaraan sejak pukul 12 malam hingga pukul 5 pagi ini yang masuk ke Kota Semarang. Rata-rata per jam ini masih di angka 577. Sebagai perbandingan, kalau padat ini rata-rata kendaraan yang melakukan transaksi di Gerbang Tol Banyumanik ini mencapai 2.800 kendaraan. Dan juga memang untuk kenaikan dari kendaraan, ini baru akan terjadi biasanya pada pukul 6 pagi hingga siang hari nanti karena para pemudik ini biasanya lebih memilih waktu siang untuk bisa pulang ke Jakarta. Sementara itu berdasarkan data juga dari Kali Kangkung, laporan yang kami terima pada pagi hari ini ada sekitar 6.600 kendaraan dari pukul 12 malam hingga pukul 4 pagi ini yang keluar dari Kali Kangkung untuk bisa mengarah ke arah Jakarta. Puncak arus balik ini di Gerbang Tol Banyumanik untuk gelobang pertama sudah terjadi pada hari Selasa yang kemarin dan memang korlantas ini memperlakukan one-way diperpanjang hingga hari malam ini pada pukul 12 malam dan memang ada potensi one-way tahap kedua yang Anda harus perhatikan di tanggal 28, 29, 30 dan juga 1 Mei 2023. One-way nasional dan juga one-way lokal ini dipersiapkan untuk bisa mengantisipasi selain itu juga informasi bagi Anda yang mau mendapatkan potongan tarif tol dari Jasa Marga Anda bisa pulang ke Jakarta pada hari ini 28, 29 dan juga 30 yang dimana mendapat potongan 20% untuk bisa mengarah ke arah Jakarta. Sementara demikian informasi dari Semarang, Jawa Tengah kembali ke Regina di Jakarta. Terima kasih teman-teman, selamat pagi.